Halo Saudara, selamat berjumpa lagi. Hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan lagi hal seputar kekhawatiran yang diambil dari Masmur 114 ayat 1-8. Saudara-saudaraku, kita masih ada di situasi di mana kita harus menghadapi COVID-19. Dan di masa ini, pertanyaannya adalah siapa sih yang terbebas dari rasa khawatir? khawatir karena takut kena COVID-19. Khawatir, gimana nih usaha saya? Gimana pekerjaan saya? Gimana sekolah saya atau kuliah? Gimana keuangan saya? Pernah merasakan? Saudara-saudara khawatir membuat kita tidak berenergi, tidak bertenaga. Kita berpikir negatif. Makan bisa jadi nggak enak, minum tidak enak. Nah, yang begini nih, saudara-saudara, kalau kita memang tidak kena COVID-19, tapi kita bisa jadi cenderung hidup hancur. Apalagi kalau kita kena COVID-19, aduh, bahaya. Karena apa? Karena begitu kekhawatiran menguasai, kita jadi malah nggak makan, malah jadi semakin lemes, semakin tidak bertenaga. Wah, bahaya juga. Maksudara-saudara, jadi memang pada batas tertentu, khawatir itu diperlukan oleh kita, oleh sistem tubuh kita bahkan. Mengapa? Karena, coba bayangkan, kalau kita tidak punya rasa khawatir sedikit pun, tidak peduli, nggak usah ikutin itu, PSBB. Atau tidak perlu self-distancing, physical distancing, social distancing, tidak perlu. Nah, dalam masa ini, itu kan malah berbahaya, saudaraku. Jadi, saudara-saudara, khawatir pada tahap tertentu, itu diperlukan. Itu malah bisa melindungi tubuh kita, melindungi diri kita dari sesuatu yang berbahaya. Tapi, masalahnya, saudara-saudara, kalau terlalu khawatir, atau dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, dikuasai kekhawatiran, itu adalah sebuah langkah dari kekalahan atau kehancuran. Saudara-saudara, kalau ada seorang petinju, dia mau bertanding, lalu dia dikuasai oleh kekhawatiran, maka, meskipun badannya segede godam juga, dia pasti akan kalah. Kenapa? Karena kekhawatiran akan menyedot kekuatannya, sehingga dia jadi tidak berdaya. Saudara-saudara, kalau seorang mau menyebrang jalan, lalu kemudian dia dikuasai oleh kekhawatiran, maka saya percaya dia tidak akan nyebrang-nyebrang. Atau kalau nyebrang, karena begitu khawatir, malah ragu-ragu, malah ketabrak. Saudara-saudara, oleh karena itu, kekhawatiran, dikuasai kekhawatiran, maksud saya, itu sama sekali tidak menguntungkan, tidak menguntungkan buat diri kita sendiri. Lihatlah seperti yang dikatakan oleh Matius 6 ayat 27 misalnya, siapa sih di antara kita yang dengan kekhawatiran bisa menambah sehasta saja dari hidup kita? Kan tidak bisa. Jadi, saudara-saudara, tidak perlu atau tidak bermanfaat kekhawatiran itu. Nah, dalam masmur yang kita baca tadi, dalam masmur 114 itu, ayat 1 sampai 8, itu juga mau mengingatkan kita semua. Ingat, waktu Israel keluar dari Mesir, siapa yang menolong, kalau bukan Tuhan? Siapa yang membuat umat Israel bisa keluar dari Mesir dan melewati Laut Merah pada waktu itu? Siapa yang berkuasa melakukan itu semua? Atau misalnya, siapa yang membuat air mengalir dari batu karang yang begitu keras? Siapa untuk menolong mereka? Allah sendiri. Allah yang maha kuasa adalah Allah yang mampu menggerakkan dan menguasai, mengatur bahkan alam semesta ini. Saudara-saudaraku, jadi Allah lah yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kita orang-orang yang hidup di zaman ini atau di masa-masa seperti ini, marilah kita mengandalkan diri pada Allah yang maha besar, yang maha kuasa, yang kita miliki itu. Karena Ia adalah Allah yang mampu melakukan dan meloloskan kehidupan kita dari tantangan-tantangan ini. serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena Dia lah yang memampukan kita. Dia lah yang menguatkan kita. Saudara-saudara, jadi tugas kita sekarang adalah bahwa mari kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Lalu, dengan semangat, dengan positif, kita mengerjakan tugas-tugas yang masih bisa kita lakukan. Coba bayangkan, mari kita bersyukur dan melihat kebaikan Tuhan. Apakah kita bisa menemukan saat-saat kita masih bisa diam di rumah ini? Pakai hikmat dari Tuhan untuk melakukan atau menghindari COVID-19 ini. Atau kalau saya ODP atau saya ODE, mungkin kita akan berkata, kita bisa berkata, saya akan semangat terus melawan COVID-19 ini. Saya akan menjauhkan diri dari kekhawatiran yang membuat saya malah lemah dan tidak berdaya. Dengan semangat, saya bisa, saya akan lakukan apa yang bisa saya kerjakan. dalam situasi usaha yang sedemikian sekarang ini, kita berkata, ya Tuhan, berikan saya hikmat untuk bisa terus menghadapi ini semua. Lalu, masa ini, saya bisa melakukan atau mengisinya dengan kegiatan-kegiatan apa? Sudah-sudah, bagian kita adalah, mari kita tetap semangat dan berjuang karena kita yakin Allah bersama-sama dengan kita. Sudah-sudah, lalu, sudah-sudah, mari kita terus menyerahkan apa yang menjadi bagian Allah kepada dia. Kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Sekarang inilah, sudah-sudah, kita sebenarnya sedang ditantang untuk memiliki iman seperti seorang anak sekolah minggu yang berkata atau yang menyanyikan, Yesus angkat beban ku dan buang ke laut. Kelaut aja, lo khawatir. Sudah-sudah, tetap semangat ya. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.